saya tau 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 ini dia kacamatanya wis ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan mihobi guys jadi hari ini kali ini saya mau tereng mau unboxing lagi sebuah kacamata bluetooth ya ini dia kali kalian lihat terlihat keren ya dari desainnya ya dengan kacamata di depannya kemudian di sampingnya ada sebuah headset ya headset bluetooth ya Oke ini harganya sih enggak terlalu mahal harga di kisaran 100ribuan nanti saya kasih linknya kalau kalian mau beli ya pertama-tama kita lihat dulu spesifikasinya Bluetooth glasses bluetoothnya versi 5.0 kemudian connection distancenya 10 meter charging time 2-3 jam ini kalau kalian lihat kemudian baterai kapasitinya 180 mAh kemudian distaninya continuous streamingnya 8-16 jam wih lama juga ya kemudian constant banyak 30 jam atau 240 jam charging voltage nya DC 5V 1A frame color black kemudian lens kalernya yellow white brow grey black blue wiki banyak juga ya ini ya applicable model Android Apple mobile tablet netbook with Bluetooth device jadi dia multi ini ya multi-device ya bisa untuk Android Apple mobile kemudian materia glasses material ABS lens material resin PC oh oke nggak usah berlama-lama lagi kita langsung buka aja ya dari si kacamata bluetooth ini ini kayaknya sih oke banget kalau kita pakai untuk naik sepeda ya atau kita jalanin ini apa tuh namanya jogging gitu ya kayaknya terlihat kerennya cool ya oke kita langsung buka dapat tahu ini kita udah disambut dengan lensa ya kulinya ada lensa ini 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 warna putih ya kemudian ada hitam kuning dan kuning ini ada brown tadi ya ya oke ada lensanya berarti ada empat ya dengan yang terpasang ada lima jadi ini dari pake pembeliannya ya oke kita lihat lagi ke dalam dapat apalagi Oke kosong ya ya jadi ini wih kita dapet his kacamata nya juga ya keren juga ya dengan harga yang terbilang cukup murah kita dapet kes ini juga pakai kompleksinya oke kita lihat dulu di sini dia punya manual ya seperti biasa ini oke kemudian selanjutnya disini ada Oh ini ada kain ini ya fiber-kain fiber ya nih oke selanjutnya kita punya Oh ini ada kabel micro USB Oh ini cara untuk chargingnya ya ini ini kemudian kita ada wadah dapat obengnya ini obeng kecil ya untuk mengganti lensanya ya oke selanjutnya udah paling udah udah langsung ke kacamatanya tahu tata tau 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 ini dia kacamatanya wih sadisi keren juga ya dari desainnya walaupun terlihat murah karena materialnya ya plastik ini ya plastik murah ya nih jadi nih untuk headsetnya ada di sebelah sini kemudian ini sistemnya Oh bisa maju mundur ya jadi menyesuaikan dengan kuping kita ya nah ini dia ada pengaturan atas bawahnya juga untuk speakernya ini untuk panjang-panjang pendeknya ya kemudian di sini juga sama ya ini kemudian untuk tombol-tombolnya ada di sebelah sini di sini ada tombol previous kemudian ada tombol play kemudian ada next ya jadi ada di sini nih kalau kalian lihat nih tadi sini pakai tombol fisik ya kemudian lagi itu sih dari ininya nah ini dari depan seperti ini oke kita coba hidupkan dulu ya oke kita coba hidupkan dulu ya ya kita coba tes nanti kita lihat seperti apa bentukannya nanti kita tes dulu oke ya oke guys jadi ini dia kacamatanya udah saya ganti ya jadi ini mudah banget kalian bisa ganti lensanya karena ada pilihan empat lensa yang kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian di kebetulan saya pengen ganti di sini yang warna clear ya jadi ini udah ih jadi cakep banget bisa coba tes ya saya pakai Wihih sah tadi sih ini yaitu udah fit banget ya sih apa speakernya di di daun apa di telinga saya ini kalau kalian lihat Oke kemudian ini juga sama nih ya Oke nih jadi udah seperti ini tampilannya keren sih ya kayak enggak terkesan murahan padahal ini kacamata 100ribuan tapi wuih kalau lihat terlihat dari jauh kayak wuih cuma tak apa tuh kayaknya penasaran ya buat orang penasaran kemudian sekarang kita hidupkan ini kita pencet tombol play dan play dan pause ya ini selama empat detik oke ada sungguh bunyi kemudian ada LED indikator di sini kalau kalian lihat nah ini oke ya berikutnya Coba kita hubungkan dengan handphone kalian Oke ini saya coba hubungkan ini oke kemudian kita cari hidupkan udah kemudian kita cari disini perangkat yang tersedia oke ada nih disini ada BT ya ini ada BT glasses kita hubungkan new connected Oke masuk kemudian kita play musik ya musik Oke tunggu dulu kita coba rasa speakernya lumayan sih kayaknya ini untuk sekadar mendengarkan ya walau ada ya sedikit-sedikit ini kita coba tele-le-le-le wuih ini kita bisa atur juga disini ada pengat ada nah bisa nih ya bisa kita tar nih kita bisa kita bisa play dan pause dari kacamatanya nah kemudian kita juga bisa previous juga ganti track kemudian kita juga bisa ngatur volumenya nah ini tinggal kalian tekan aja coba kita rasakan dulu speakernya ya oke keren ya enggak kita bisa buka juga lumayan lah kalau dari suaranya ya untuk dia standar airponnya standar air headset bluetooth ya memanjakan lah ya mungkin enggak ada apa namanya noise counseling itu enggak ada itu pasti standar standar aja tapi kalau untuk kita dengerin kemudian pakai kacamata pada saat misalkan kita naik sepeda ataupun pengen nonton TV ataupun lagi apa itu kayaknya worth it sih kalau untuk kalian bisa dapetin kacamata ini ya dengan harganya juga terbilang murah harga 100ribuan ya kemudian ini sih ya bakal jadi salah satu bisnis kalian kalau kalian memang cari kacamata dengan fungsi bluetooth ya dengan adanya headset bluetooth ya kemudian kalau kelemahannya sih kalau lebih detilnya apa namanya terlihat ringki ya enggak ringki sih terlihat murah karena dari bahannya ya kalau kalian lebih detil kalau dari jauh sih wih impresinya kayak kacamata mahal tapi pada saat didekatkan ini kayak seperti di kacamata murah dari bahan-bahannya tapi untuk harga ada segini 100ribuan dapat kacamata dengan fungsi bluetooth kemudian ada tambahan lensa kemudian ada dapat kita dapat kis kacamatanya itu sih worth it sih kalau menurut saya jadi kalian bisa beli ya nanti saya kasih link di deskripsi ya kalau kalian memang cari ya jadi mungkin segitu dulu dari video kali ini ya Hai kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa comment di bawah kemudian juga jangan lupa untuk subscribe ke channel mukhobi tentunya ya kemudian dan like video saya yang lain dan sampai jumpa lagi Aloin zijn 7